Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita akan mulai belajar tentang menggunakan jurnal menulis jurnal yang baik dan benar ini mungkin pengalaman bagi teman-teman yang belum pernah menulis jurnal ini kalau sekarang saya orang hukum maka topiknya adalah tentang hukum, kita akan belajar tentang hukum kita akan ketikan sudah dibuka tadi google chrome nya kita akan ketikan belajar dari legaliti saja kebetulan saya diamanakan sebagai pengelola legaliti legaliti itu jurnal punya UMM fakultas hukum sinyalnya alhamdulillah kenceng kita untuk mencari jurnal ada dimana jurnal legaliti ini sudah terakreditasi oleh kementerian resek sudah terakreditasi sinta 4 bulan september tahun 2019 lalu untuk mencari jurnal biasanya teman-teman mencari di menu arsif arsif ini arsif 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 ini kita akan mencari dari yang terupdate saja terbitan 2020 bulan maret nah untuk mencari mana yang bagus ini menurut himat saya saja karena ya biasanya kan kalau viral itu terkenal itu kan berarti banyak yang kita lihat dari jumlah viewer pdf maupun abstractnya masih belum ada yang mencari karena masih baru masih baru 2 bulan ya ini 53 kita coba cari yang seratusan ada yang 142 nah ini 164 kita cari yang 164 tertinggi ya paling banyak dikunjungi nah ini tampilan umum karena kita ingin lihat full papernya tampilan umumnya biasanya ada judul abstract sama kemudian reference atau daftar pustaka nah kita coba lihat full textnya nah kalau teman-teman ingin mendownload sebuah jurnal buka langsung di jurnalnya download ini ya pakai download file download the vdl this vdl file tapi karena hari ini kita hanya akan belajar dan melihat-lihat isi dalemannya maka kita akan lihat saja tanpa perlu mendownload ya coba kita lihat sebentar masih nah ini masih loading kalau mau di download seperti ini tapi kalau ini tampilannya kita tidak perlu mendownload karena kita hanya ingin belajar saja overall inilah sebuah jurnal ilmiah yang setidaknya sudah diakui oleh Komunistik Jikti terakreditasi nasional ya sinta 4 biasanya terjadi dari sirahan ya atau judul kepala sudah ada judul jurnalnya ya masih ini gaya selingkungnya legality namanya gaya selingkung ya jadi setiap jurnal itu punya model gaya sendiri untuk 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 setiap terbitan untuk untuk terbitannya bukan setiap terbitan tapi untuk seluruh terbitan ini gayanya legality beda jurnal beda gaya tapi secara umum isi sebuah jurnal itu seperti ini ya ini judul judul ini ada sembilan ya sembilan kata kalau memang mau bagus dan benar ya setidaknya tidak lebih dari tiga belas atau lima belas kata lah kalau lebih dari itu bukan judul namanya ya rel kereta api terlalu panjang ini coba kita lihat judulnya ada sembilan biasanya di bawah sembilan kata ya biasanya di bawah judul ada nama nama tolong ditulis nama terang saja ya tidak perlu nama inisial ya sebut saja mawar tidak perlu ya maka tulislah nama saudara di bawahnya nama ditulis juga afiliasi afiliasi itu identitas menulis dari mana sih oh ini ternyata fakultas hukum nah kalau beberapa jurnal ada yang menyebutkan tentang corresponding author ya corresponding author itu orang yang berkorespondensi terhadap jurnal ini artinya dia yang mengirim mensubmit kemudian kalau ada revisi dia yang nerima revisi itu meskipun dikerjakan bareng-bareng tapi emailnya pakai email ini kebetulan ini pakai emailnya Bu Istian setelah itu biasanya ada abstrak abstrak ini rata-rata terdiri atas 150-300 kata sekali lagi beda jurnal beda ketentuan kalau legality 150-300 kata di abstrak juga biasanya bawahnya ada keywords seperti ini dibisahkan oleh semikolon atau titik 2 titik koma mohon maaf kalau koma kurang tepat abstrak biasanya terdiri dari 3-5 kata nah di abstrak ini ada kata yang harus muncul di artikel ini kenapa kalau ada keywords karena di keywords ini adalah memudahkan para pencari termasuk mesin pencari untuk mendeteksi misalkan saya ingin mencari selling line ketika saya cari di mesin pencari maka abstrak inilah yang terdeteksi abstrak yang ada di keyword keyword mohon maaf keyword ini yang terdeteksi maka kalau bisa 3-5 kata ini yang benar-benar kata unik yang sering muncul yang menjadi ide pokok ya kalau teman-teman di SMA SMP pernah belajar tentang paragraf utama dan sebagainya di keywords inilah seperti itu ya kemudian setelah abstrak masuklah ke pendahuluan introduction kalau dalam bahasa inggris introduction pendahuluan pendahuluan ini idealnya paling tidak 3-5 alaman ini 1-2-3 jangan lupa ada rujukan kita lihat karena ini modelnya body note nah ini ada rujukannya body note ada rujukan body note bukan model footnote maka disampaikan pendahuluan isinya apa latar belakang masalah kenapa teman-teman ingin menulis jurnal ini karena ada masalah itu sudah ada solusinya tapi belum terlalu efektif maka itu dimasukkan di pendahuluan atau introduction ini remusan masalah juga biasanya ada disini nah ini kita sudah menemukan remusan masalahnya ya wah bahasa inggris ya saya gak terlalu paham kalau gitu ya bahasa inggris saya parah nah ini ada dua remusan masalahnya nanti kita lihat apakah benar-benar terjawab dua remusan masalah ini dan juga teman-teman jangan lupa kontribusi contribution of this research nah kontribusi dari penelitian ini kenapa? karena karya ilmiah jurnal ilmiah harus memberikan kontribusi di bidang masing-masing setelah itu karena ini namanya jurnal ilmiah artikel ilmiah harus ada metode metode penelitian ya metode ini biasanya kalau di ilmu hukum itu ada dua dikenal metode penelitian juridis normatif dan juridis empiris bedanya apa? juridis normatif itu dia hanya mengkaji studi literatur mengkaji buku jurnal bacaan putusan pengadilan undang-undang tetapi kalau juridis empiris penelitian empiris adalah sebuah penelitian yang dia turun ke lapangan ya entah dia mewawancarai nabi mewawancarai hakim atau yang menjadi sumber ya sumber rujukan nah kalau penelitian ini nah ini normatif juridical research jangan lupa ada apa ada rujukannya ternyata merujuk pada Suryanya Sukanto karena mostly ya yang banyak metode penelitian hukum itu ya Pak Suryanya Sukanto Peter Mahmud Marzuki dan sebagainya ini biasanya satu atau dua paragraf ini satu paragraf pada kesempatan ini jadi tidak ada kemudian biasanya penelitian hukum jurnal ilmiah hukum menggunakan penelitian kualitatif atau kuantitatif tidak seperti itu kenapa karena hukum itu menurut Prof. Peter Mahmud Marzuki itu sui generis ilmu yang asli unik jadi metode penelitiannya pun unik cuma ada dua penelitian juridis normatif dan juga penelitian juridis disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman yang ingin buat juridis kemudian masuk ke pembahasan results and discussion ini pembahasan kita lihat ada satu ya topik dia tadi rumusan masalahnya ada dua kita lihat ini yang pertama apakah ada pembahasan yang kedua position of the soul land ya itu tadi ada ada dua ya ini bonus satu tiga jadi harus dijawab kalau rumusan masalahnya dua maka harusnya dijawab dua ini conclusionnya setelah pembahasan nah idealnya kalau pendahuluannya tiga atau sampai lima halaman maka pembahasannya ya tadi results and discussion itu dua kali dari jumlah pendahuluan itu kalau jumlah pendahuluannya tiga halaman berarti tiga kali dua pembahasannya setidaknya minimal ada enam halaman kalau lima berarti lima kali dua setidaknya ada sepuluh halaman dan yang terakhir adalah conclusion atau kesimpulan penutup nah tadi kan rumusan masalahnya ada dua maka ini ada dua paragraf satu kemudian dua ada dua paragraf berarti ini menjawab rumusan masalah yang pertama dan ini menjawab rumusan masalah yang kedua dan yang terakhir ada reference atau daftar pustaka reference ini kalau untuk jurnal nasional terakreditasi ini dari pengalaman saya saja ada sekitar minimal setidaknya ada dua puluh rujukan kalau jurnal nasional terakreditasi kalau internasional berreputasi atau indeks EBSCO ProQuest atau Skopus bahkan ya Web of Science itu biasanya minimal empat puluh maksimal 80 kalau nasional itu dua puluh sampai tiga puluh nah ini kita lihat untuk yang terbaik ya maka teman-teman kalau mau bikin jurnal ya baiknya merujuk pada jurnal ilmiah nah kayak ini ya jurnal ilmiah jurnal ilmiah saja karena jurnal itu selalu update infonya ya kalau yang kodet itu biasanya kecuali buku-buku babon buku-buku babon itu buku yang lama yang itu memang jadi rujukan sampai sekarang ada beberapa buku misalkan Hukum Agraria gitu ya pakai buku Ijo gitu ya buku Ijo yang sangat fenomenal gitu ya termasuk undang-undang jadi kalau bisa seperti itu reference yang dicantumkan disini itu harus kemudian benar-benar dirujuk disini gimana cara mengukurnya agar tidak keliru maka disarankan dalam menggunakan membuat jurnal ilmiah untuk tools reference managernya menggunakan aplikasi ada beberapa aplikasi pilihan misalnya Mendeley ya atau Zotero atau Innot bisa dipilih kalau di Legality ini kebetulan kita menggunakan Mendeley kenapa? karena kalau di Mendeley yang ditulis di atas dirujuk-dirujuk disini ini pasti kemudian akan ter-record ya disini otomatis jadi masuk di reference maka tidak mungkin yang ada disini tidak terdapat disini di pembahasan di pendahuluan gak mungkin maka itu enaknya menggunakan reference manager bagi yang ingin menggunakan jurnal atau membuat jurnal dalam bahasa Inggris untuk membantu ya bukan berarti saya underestimate wah gak bisa bahasa Inggris dan sebagainya bisa membantu aplikasi namanya grammarly untuk mengecek grammar ya google scholar aplikasi enggak google scholar kan untuk nyari jurnal google transit aplikasi enggak google transit hanya untuk sederhana saja menerjemahkan kata-kata yang sederhana kalau lebih kekomplek pakai grammarly nah untuk mengecek plagiasinya menggunakan turnitin ya ini turnitin ini biasanya lumayan valid untuk merujuk mencari apakah sebuah karya plagiat atau tidak rata-rata 20% toleransinya baik ini tadi tutorial membuat menulis jurnal yang baik dan benar sebenarnya bukan tutorial ini kayak inspeksi tapi semoga bermanfaat bagi teman-teman yang ingin membuat jurnal jika ada pertanyaan bisa tinggalkan pertanyaan di kolom komentar terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh